Seruling perak sepasang walet jilid tiga. Bulim Sam Siu melesat pergi dengan wajah muram. Ternyata mereka bertiga tahu bahwa di dasar jurang itu adalah Tok Cho Ako, lembah ular beracun. Burung apapun yang terbang melewati lembah itu, pasti mati terkena hawa beracun. Sedangkan Chok Giok Yien terjatuh ke dasar jurang itu, bagaimana mungkin masih bisa hidup? Lembah itu penuh berbagai macam ular beracun. Orang yang berkepandaian amat tinggi pun, kalau terjatuh ke dasar jurang itu, tidak akan bisa hidup. Bulim Sam Siu tidak menaruh dalam hati mengenai mati hidupnya Chok Giok Yien. Mereka bertiga hanya merasa sayang, peta pusaka itu akan lenyap selama-lamanya di dasar jurang tersebut. Bagaimana keadaan Chok Giok Yien? Apakah ia akan mati di dasar jurang itu? Ketika badannya merosot ke bawah, dia masih sempat berteriak. Tak lama dia sudah ditelan kabut tebal, namun kesadarannya belum kabur. Dia melihat sekelilingnya amat gelap, akhirnya dia berkeluh. Habislah usai berkeluh, dia pun pingsan. Entah berapa lama kemudian, perlahan-lahan dia mulai syuman. Tetapi dia tidak membuka matanya. Hatinya terasa hampa, tidak memikirkan apa-apa dan tidak merasa apa-apa pula. Berselang beberapa saat kemudian, barulah kesadarannya mulai pulih. Dia berpikir, saat ini dia tidur di mana? Mendadak terlintas sesuatu dalam benaknya, ternyata dia sudah ingat apa yang telah terjadi. Dirinya diserang bulim samsyu hingga terjatuh ke dalam jurang, mungkin kini sudah berada di alam baka. Dia ingat akan apa yang pernah dikatakan kakek tua berjenggot putih, bahwa orang mati tidak akan merasa sakit. Kalau begitu, saat ini dia pasti tidak merasa sakit. Mendadak hatinya tergerak, dan berkata, Mengapa aku tidak menggigit jariku untuk mencobanya? Tidak cio-giok yein segera menggigit jari tangannya, ternyata masih merasa sakit sekali. Apa gerangan yang telah terjadi? Aku, aku dulu mati gumamnya. Dia menengok ke sana kemari, tiba-tiba terdengar suara yang amat dingin. Bocah! Kalau bukan lohu, aku orang tua, tulangmu pasti telah remuk semua, cio-giok yein mendengar dengan jelas suara itu. Dia cepat-cepat bangun, tapi sekujur badannya terasa sakit sekali. Ternyata di sisinya duduk seorang tua rambut dan jenggot amat panjang serta putih awut-awutan. Orang tua itu mengenakan pakaian kasar yang amat kemal dan lusuh, sepasang matanya merah membara, mirip Raja Iblis. Setelah mendengar ucapannya, Cio-giok yein tahu bahwa orang tua itu yang telah menyelamatkan nyawanya. Maka dia segera berlutut di hadapannya. Terima kasih loh Ciam Pue telah menyelamatkan nyawa, ucapnya. Belum juga Cio-giok yein usai berkata, orang tua aneh itu sudah membentak keras. Orang masih kecil tapi tahu kesopanan orang tua aneh itu mengangkat sebelah tangannya. Bukan main. Dia seperti main sulap. Ternyata badan Cio-giok yein telah terangkat ke atas. Apa boleh buat Cio-giok yein terpaksa berdiri, namun dengan sikap yang hormat. Orang tua aneh itu menatapnya. Bocah, bagaimana kau terjatuh ke dalam lembah Tokcoako ini Tokcoako kau tidak tahu sekujur badan Cio-giok yein merinding. Dia menggeleng kepala. Orang tua aneh itu menunjuk ke suatu tempat seraya berkata, Kau lihat Cio-giok yein segera memandang ke tempat yang ditunjuk oleh orang tua aneh. Ternyata di sana tampak begitu banyak tulang belulang ular. Walau cuma merupakan tulang belulang, tapi tetap amat mengerikan. Bagaimana ular-ular beracun itu mati di sini tanya Cio-giok yein. Itu karena perbuatanku, sahut orang tua aneh. Lo Ciam Pue yang membunuh ular-ular beracun itu kau tidak percaya bukan tidak percaya. Melainkan, begitu banyak ular beracun, bagaimana cara membunuhnya? Kau belum menjawab pertanyaanku, kata orang tua aneh dengan dingin. Cio-giok yein segera menutur tentang kejadian yang dialaminya, Namun tidak menyinggung tentang Ho-hang Hoa dan petapu sakasi kau hapliok tau. Setelah mendengar penuturan Cio-giok yein, Orang tua aneh itu menggeleng-gelengkan kepala, Lalu bergumam tapi sepertinya ditujukan pada Cio-giok yein. Bulim Sam Siu turun tangan jahat terhadapmu, Itu merupakan kejadian yang amat aneh sekali mendadak sepasang matanya menyorot dingin. Dusta bentaknya. Bukan main terkejutnya Cio-giok yein, Sehingga tanpa sadar kakinya menyorot mundur selangkah. Aku menutur sejujurnya. Karena aku memandang rendah mereka, Tidak sudi menjadi murid mereka, Maka mereka amat gelusar dan ingin menangkapku. Karena itu aku meloncat mundur, Akhirnya terjatuh ke dalam jurang ini, Orang tua aneh itu manggut-manggut. Ini masih masuk akal, Dia menunjuk tanah di hadapannya. Bocah duduklah di sini Cio-giok yein tidak tahu apa maksudnya, Namun menurut dan duduk di hadapan orang tua aneh itu. Akan tetapi, Walau Cio-giok yein sudah lama duduk di situ, Orang tua aneh itu sama sekali tidak bersuara. Itu membuat Cio-giok yein tidak sabaran. Locian poe, Mengapa Locian poe tinggal di sini katanya? Orang tua aneh itu mengerutkan kening, Kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Pernahkah kau dengar, Di dunia perselatan terdapat orang yang dijuluki Seng Tingit koai, Satu siluman di jagat Cio-giok yein belum pernah berkecimpung di dunia perselatan. Tentunya tidak tahu tokoh-tokoh besar dunia perselatan. Lagi pula kakek tua berjenggot putih tidak pernah menceritakannya. Maka ketika orang tua aneh bertanya demikian padanya, Dia cuma menggeleng-gelengkan kepala. Locian poe, Aku tidak pernah mendengarnya, Orang tua aneh itu tampak tertegun. Berapa usiamu sekarang? 16, Kau berdusta lagi? Aku tidak berdusta, Aku berkata sesungguhnya. Usiaku memang baru 16, Orang tua aneh itu menatapnya dengan penuh perhatian. Melihat mukamu, Kini kau harus berusia 19, Tidak mungkin akan salah, Cio-giok yein tersenyum. Usiaku memang baru 6 betas, Tapi, Aku pernah makan buah ginseng daging. Mendengar itu, Orang tua aneh tersebut tampak tersentak. Apa? Ginseng daging Cio-giok yein mengangguk. Tidak salah. Setelah makan ginseng daging, Ditantian terasa ada hawa panas, Akhirnya aku pingsan. Setelah siuman, Barulah aku tahu diriku bertambah besar dan tinggi, Bocah, Kau sungguh beruntung. Sebab mulai sekarang kau akan awet muda. Orang tua aneh itu terus menatapnya dengan matlah, Tak berkedip, Kemudian manggut-manggut. Pantas kau tidak pernah dengar nama itu. Lohu adalah Seng Tingit Khoai, Bagaimana lo Ciam Puei bisa tinggal di sini 14 tahun yang lampau? Aku dikeroyok oleh Kang Ong Pat Kiat, Delapan pendekar sejati dunia persilatan, Dan para persilat tinggi dari berbagai partai besar rimba persilatan, Dan aku nyaris mati di tangan mereka. Untung aku menggunakan ilmu kusip tai hoat, Nafas kura-kura, Maka mereka mengira aku sudah mati, Dimana lo Ciam Puei dikeroyok di puncak gunung muhsan, Tapi, kenapa lo Ciam Puei tinggal di sini sesungguhnya? Lohu ingin ke sebuah goa, Namun ketika di tengah jalan, Lukaku yang beracun mulai kambuh, Membuatku sulit melakukan perjalanan. Aku terus memaksakan diri, Akhirnya malah sampai di lembah Tok Coakok ini, Orang tua aneh itu menghela nafas, Kemudian melanjutkan. Lohu amat kesal, Melihat banyak ular beracun di lembah ini, Maka Lohu menggunakan ilmu Siam Yang Hui Kang, Tenaga sakti tiga matahari, Membunuh semua ular beracun itu, Dan terlampiaslah rasa kekesalanku, Berkata sampai di sini, Orang tua aneh itu mengatur pernafasannya. Sedangkan Tsog Giok Yeen berkata dalam hati, Kelihatannya orang tua ini berkepandaian amat tinggi, Tapi mengapa aku tidak? Mendadak Seng Tingit Khoai melanjutkan penuturannya. Setelah Lohu membunuh semua ular beracun itu, Diri Lohu keracunan. Lohu beristirahat beberapa hari, Akhirnya sepasang kaki Lohu membusuk. Lohu ingin meninggalkan tempat ini, Tapi, Sudah tidak mungkin, Maka Lohu tinggal di sini. Tak terasa sudah empat belas tahun, Tak terduga kau malah terjatuh kemari, Tsog Giok Yeen tertegun, Sehingga tanpa sadar dia bertanya, Empat belas tahun kau tidak percaya-percaya, Sesungguhnya dalam hati Tsog Giok Yeen ada rasa kurang percaya. Bagaimana mungkin orang tak punya sepasang kaki, Bisa hidup di dalam lembah seperti ini hingga empat betas tahun lamanya? Oleh karena itu, Tsog Giok Yeen menengok ke sana kemari. Tsog Giok Yeen pernah belajar ilmu pengobatan, Maka dia tahu bahwa di dalam hutan belantara, Pasti terdapat rumput obat yang dapat membuat orang tahan lapar. Namun di tempat itu tidak terdapat rumput obat tersebut. Seng Tingit Khoai terus memperhatikan gerak-gerik Tsog Giok Yeen. Bocah, kau melihat apa wajah Tsog Giok Yeen agak kemerah-merahan, Dan dia tak dapat menyaut. Bocah, kau sedang mencari apa yang kumakan bukan wajah Tsog Giok Yeen bertambah merah, Akhirnya dia manggut-manggut. Locian Poe, tempat ini, Mendaga Seng Tingit Khoai menyambar Tsog Giok Yeen. Jalan serunya. Seng Tingit Khoai masih dalam posisi duduk, Namun sebelah tangannya menepuk tanah. Seketika badannya melambung ke atas, Sedangkan sebelah tangannya masih memegang bahu Tsog Giok Yeen, Maka Tsog Giok Yeen ikut melambung ke atas. Tidak seberapa lama, mereka berdua melayang ke dalam sebuah goa. Tampak kabut tebal menyelimuti goa tersebut. Akan tetapi, setelah memasuki goa itu, Justru terasa hangat sekali, Membuat Tsog Giok Yeen terheran-heran. Seng Tingit Khoai duduk di atas batu besar, Di hadapannya terdapat sebuah sumur, Dan tampak kabut putih mengepul keluar dari sumur itu. Bocah, itu adalah makanan lohu, Katanya sambil menunjuk sumur itu. Kemudian dia menatap Tsog Giok Yeen. Itu adalah susu bumi, khasiatnya melebih makanan apapun, Tiba-tiba Tsog Giok Yeen menjatuhkan diri berlutut di hadapan Seng Tingit Khoai. Mohon lociampu esudi, ucapnya. Akan tetapi Seng Tingit Khoai mengibaskan tangannya. Kalau kau ingin menjadi muridku, Harus mencoba dulu bagaimana rasanya susu bumi itu, Kibasan tangan Seng Tingit Khoai membuat Tsog Giok Yeen terpental ke dalam sumur. Anak muda itu ingin menjerit, Tetapi mulutnya tak dapat dibuka. Ternyata badannya sudah tenggelam ke dalam sumur itu, Cuma tampak kepalanya. Tsog Giok Yeen ingin meloncat ke atas. Namun jangankan meloncat ke atas, Ingin bergerak pun tiada tenaga sama sekali. Selain badannya tidak bisa bergerak, Mulutnya juga tidak dapat bersuara. Hanya sepasang matanya yang masih bisa bergerak ke sana kemari. Oleh karena itu, Tsog Giok Yeen menatap Seng Tingit Khoai dengan penuh kebencian. Akan tetapi, Saat ini sepasang metu Seng Tingit Khoai sudah terpejam. Dia duduk di atas batu, Kelihatannya seperti telah melupakan urusan di depan matanya. Bukan main mendongkolnya hati Tsog Giok Yeen. Dia berkertak gigi hingga berbunyi gemerukan. Kini dirinya seperti berada di dalam kuali berisi air mendidih. Apa yang dideritanya saat ini, Sulit diuraikan dengan kata-kata. Di depan matanya, Justru muncul bayangan-bayangan masa lalunya. Di keluarga Tong Keh Chuang, Dia dihina dan dipukuli oleh Tong Engkeng. Membuatnya nyaris kehilangan nyawanya. Terakhir dia bertemu Bulim Seng Siu, Justru menyebabkannya terjatuh ke dalam jurang. Kini malah terjatuh ke tangan orang tua aneh. Kelihatannya tidak akan mati di tempat ini. Tiba-tiba dia teringat pada kakak Ping. Gadis itu entah berada di mana sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Atau mungkinkah telah dihina oleh Tong Engkeng? Bayangan tersebut, Sirna perlahan-lahan. Setelah itu, Muncul pula bayangan Ho Siu Kou, Gadis cantik yang tinggal di dalam goa Toan Teng To. Dia telah makan buah ginseng daging, Mungkin luka dalamnya telah sembuh. Namun sepasang kakinya masih dirantai, Tentunya dia tidak bisa meninggalkan peti mati itu. Padahal Chok Giok Yeen berniat mencari Sebilah pedang pusaka untuk memutuskan rantai itu, Tapi kini cuma merupakan impian belaka. Sementara rasa panas itu terasa hingga ke dalam tulang, Namun dia tetap terendam di dalam sumur tersebut. Wajahnya yang tampan itu, Sudah berubah merah membara seperti kebanyakan minum arak. Saat ini Sang Tingit Kou Ai telah membuka sepasang matanya. Wajahnya tampak berseri, Tapi tertutup oleh rambut dan jenggot yang awut-awutan, Maka orang luar tidak akan melihat wajahnya sedang berseri. Sebaliknya akan membuat orang merasa merinding, Sebab sepasang matanya melotot menyeramkan, Lantaran merah membara seperti api. Dia menjulurkan tangannya ke dalam sumur Untuk merasakan bagaimana air sumur tersebut, Lalu mengjeleng-gelengkan kepala. Mendadak dia membuka mulut, Lalu menyemburkan uap putih ke dalam sumur. Tak lama kemudian, air sumur itu mulai mengepulkan uap putih lagi. Setiap tiga kali berturut-turut dia menyemburkan uap putih ke dalam sumur itu, Barulah berhenti. Sedangkan keningnya sendiri sudah mengucur keringat. Ternyata ketika dia menyembur uap putih ke dalam sumur itu, Telah banyak menguras tenaganya. Setelah itu, dia menatap Tsog Giyok YIN sejenak, Lalu memejamkan matu untuk beristirahat. Sementara Seng waktu tak henti-hentinya berlalu. Sedangkan di dalam goa itu tidak akan tahu dari siang atau malam, Tak terasa tiga hari tiga malam telah berlalu. Dalam waktu tiga hari tiga malam itu, Seng Tinget Khoai juga terus menyemburkan uap putih dari mulutnya ke dalam sumur. Ternyata dia merasa air sumur tersebut masih kurang panas. Maka agar bertambah panas, harus dibantu dengan hawa murninya. Sesungguhnya tujuan Seng Tinget Khoai berbuat demikian, Tidak lain ingin merebus Tsog Giyok YIN di dalam sumur tersebut, Kemudian akan menikmati dagingnya hingga tahunan. Akan tetapi, justru terjadi hal yang diluar dugaan. Wajah Tsog Giyok YIN yang merah membara itu, Telah berubah menjadi ungu. Setelah lewat tiga hari tiga malam, Wajahnya menjadi merah membara lagi. Berselang beberapa saat, Wajahnya sudah berubah normal kembali, Bahkan kelihatan bertambah tampan. Tsog Giyok YIN tampak tenang terendam di dalam sumur itu. Dia bernafas seperti biasa dan tersenyum-senyum, Sepertinya sedang bermimpi indah. Ternyata dia tidak mati di rebus dalam sumur itu. Bukankah itu aneh sekali? Pada hari keempat, Mendadak Seng Tinget Khoai mengangkat sebelah tangannya, Lalu membentak. Bocah, naik akan tetapi, Tsog Giyok YIN tetap diam di dalam sumur, Tidak menghiraukan bentakan Seng Tinget Khoai. Tentunya membuat Seng Ting Khoai menjadi gusar sekali. Di saat dia baru mau melancarkan pukulan ke dalam sumur, Tiba-tiba Tsog Giyok YIN meloncat ke atas. Berhenti bentak Seng Tinget Khoai. Suaranya mengguntur memekakkan telinga, Membuat Tsog Giyok YIN tersentak, Namun tidak merasa takut. Aku dengan lociampu etiada, Katanya dengan gusar. Bocah, Coba kau masuk ke dalam lagi sergah Seng Tinget Khoai Sambil mengibaskan tangannya. Tsog Giyok YIN tidak sempat berkelit, Maka tak ampun lagi dia terpental ke dalam sumur. Ah 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 ah. Panas jeritnya keras. Akan tetapi, Setelah, Badannya terendam di dalam sumur, Justru membuatnya tercengang. Ternyata dia tidak merasa panas, Melainkan merasa amat nyaman. Oleh karena itu, Dia memandang ke arah Seng Tinget Khoai. Dia berharap orang tua aneh itu memberi penjelasan, Mengapa kini dia tidak merasa panas lagi? Bukankah itu aneh sekali? Seng Tinget Khoai cuma tertawa terkekeh-kekeh, Setelah itu, Tangannya dijulurkan ke depan dan disentakan. Bocah, Naiklah katanya. Ciyok Giyok Yien merasa tenaganya telah pulih, Langsung meloncat ke atas. Setelah berada di atas, Dia merasa sekujur badannya amat segar dan nyaman sekali. Itu membuatnya sendiri termangu-mangu. Dia tidak habis pikir, Apa gerangan yang telah terjadi atas dirinya. Seng Tinget Khoai menatapnya dalam-dalam. Bocah, kau ingin belajar ilmu silat katanya dengan dingin. Mohon petunjuk klocian poe, Sahutnya. Sepasang matu Seng Tinget Khoai mendelik. Baiklah. Kau boleh duduk Ciyok Giyok Yien tahu, Kali ini Seng Tinget Khoai tidak akan mencelakai dirinya, Maka cepat-cepat duduk. Ketika Ciyok Giyok Yien duduk, Jari tangan Seng Tinget Khoai bergerak cepat. Kini badan Ciyok Giyok Yien tidak bisa bergerak lagi, Bahkan mulutnya tidak mampu bersuara. Berdasarkan pengalaman tadi, Ciyok Giyok Yien menjadi tenang, Pasrah apa yang akan terjadi atas dirinya. Seng Tinget Khoai beranjak dari tempat duduknya, Kemudian mendorong Ciyok Giyok Yien ke tempat duduk itu. Setelah duduk di atas batu itu, Bibir Ciyok Giyok Yien tampak gemetar, Dan keningnya mengucurkan keringat. Dia merasa seperti duduk di atas bara api, Sehingga membuat sekujur badannya menjadi panas sekali. Semakin lama semakin panas, Dan hawa panas itu menerjang ke dalam tubuhnya, Bahkan menerobos ke seluruh jalan darahnya pula. Sementara Seng Tinget Khoai yang duduk di sampingnya terus memperhatikannya. Berselang sesaat, Seng Tinget Khoai berkata dengan suara dalam, Bocah, bertahanlah. Cuma rintangan ini yang harus kau lewati, Ciyok Giyok Yien menurut. Dia terus bertahan, Namun akhirnya pingsan juga karena tidak tahan. Seng Tinget Khoai menatapnya sambil mengerutkan kening. Bocah, kau cukup menderita, Gumamnya. Sesaat kemudian, Dia manggut-manggut sambil berkata, Kalau tidak begini, Waktu tidak mengizinkan, Seng Tinget Khoai menatap Ciyok Giyok Yien lagi sambil berkata perlahan-lahan. Aku tersiksa belasan tahun, Namun akhirnya menemukan anak berbakat. Kini legalah bibirnya bergerak, Namun sudah tidak bisa mengeluarkan suara, Hanya berkata dalam hati. Seng Tinget Khoai tampak lelah sekali, Dia terbatuk beberapa kali, Terlihat darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Badannya bergoyang-goyang sejenak, Namun sepasang matanya tetap menatap Ciyok Giyok Yien. Setelah itu, Barulah memejamkan matanya untuk beristirahat. Sementara, Seng waktu terus berlalu. Satu hari, Dua hari, Tiga hari. Seng Tinget Khoai membuka matanya, Menatap Ciyok Giyok Yien. Tiba-tiba wajahnya tampak berseri, Lalu tertawa gelak. Ha! 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 Usai tertawa gelak, Dia berseru. Bocah, Bangunlah Ciyok Giyok Yien membuka matanya. Dia mendapatkan dirinya masih tetap duduk di atas batu. Kini dia merasa badannya bertambah segar dan nyaman, Sulit diuraikan dengan kata-kata. Dapat dibayangkan, Betapa girang hatinya. Dia bangkit berdiri perlahan-lahan, Lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Seng Tinget Khoai. Mohon lo Ciyampo Esudi, Katanya. Mendadak serangkum tenaga yang amat kuat, Membuat dirinya terangkat ke samping. Di saat bersamaan, Seng Tinget Khoai yang sudah duduk di atas batu itu, Berkata dengan dingin. Bocah, Ingat. Sebelum lohu bersedia menerimamu sebagai murid, Kau ku larang menyinggung tentang itu. Kalau kau masih berani menyinggungnya, Jangan menyalahkan lohu akan mengusirmu dari sini, Aku tidak berani berlaku kurang ajar terhadap lo Ciyampo Es, Seng Tinget Khoai tertawa gelap. Bagus. Aku senang begini Ciyok Giyok Yien menarik nafas dalam-dalam dan berkata dalam hati. Dia melarangku berguru padanya, Lalu aku harus memanggilnya apa Seng Tinget Khoai sepertinya tahu akan apa yang dipikirkan Ciyok Giyok Yien. Bocah, Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Karena aku belum bersedia menerimamu sebagai murid, Maka kau tidak tahu harus bagaimana memanggilku, Bukan Ciyok Giyok Yien mengangguk. Ya, Seng Tinget Khoai tertawa. Kau boleh panggil aku makhluk tua aneh saja. Ciyok Giyok Yien terbelalak. Bocah, Kau tahu sudah berapa hari kau direndam di air susu bumi itu Ciyok Giyok Yien menggeleng kepala. Mohon lo Ciyampo Es memberitahukan kau direndam di situ 4 hari 4 malam, Duduk di atas batu api 3 hari 3 malam, Bukan main terkejutnya Ciyok Giyok Yien. Haaah, Kalau begitu, Sudah 7 hari 7 malam Seng Tinget Khoai manggut-manggut. 3 tahun lalu, Tanpa sengaja lohu menemukan tempat ini. Sumur susu bumi dan batu api, Justru amat bermanfaat untuk melatih ilmu Sam Yang Hui Kang, Tenaga sakti 3 matahari, Dia menatap Ciyok Giyok Yien. Ku beritahukan, Di puncak gunung muhsan, Lohu terpukul oleh pukulan beracun. Racun itu telah menyerang hati, Mungkin tidak lama lagi Lohu akan mati. Untung kau keburu kemari. Ini sudah merupakan jodoh kita. Sesungguhnya aku ingin menyantap dagingmu, Namun kemudian ku batalkan niatku itu. Akan tetapi, Aku tidak bisa secara cuma-cuma mengajar kau kungfu, Kau harus menyelesaikan beberapa urusanku, Barulah kita bisa menjadi guru dan murid, Asal Loh Chiam Pue memberitahukan urusan apa, Aku pasti berusaha menyelesaikannya. Kini belum waktunya ku beritahukan, Kapan setelah kau berkepandayan tinggi. Menurut Loh Chiam Pue, Aku harus membutuhkan waktu berapa lama itu tergantung pada kecerdasanmu, Mendadak hati Ciyok Giyok Yien tergerak, Dan dia langsung berkata, Loh Chiam Pue, Aku pernah belajar ilmu pengobatan, Maka, Belum juga Ciyok Giyok Yien usai berkata, Seng Ting Etko Ai sudah tertawa terkekeh-kekeh, Lalu menyergah. Bocah, Jangankan kau amat mahir ilmu pengobatan. Kalaupun Tiong Ciyusin Ie berada di sini, Dia juga tidak sanggup mengobatiku, Mendengar itu, Ciyok Giyok Yien berkata dalam hati, Sudah dua orang menyinggung tentang Tiong Ciyusin Ie. Obat Siak Kim Tan yang berada di dalam bajunya justru adalah buatan Tiong Ciyusin Ie, Apakah kakek tua berjenggot putih itu adalah? Tidak salah lagi, Tiong Ciyusin Ie merupakan tokoh yang luar biasa di dunia persilatan, Pasti tidak sulit mencarinya gelap. Di saat Ciyok Giyok Yien sedang berpikir, Mendadak Seng Ting Etko Ai berkata, Bocah, Mulai hari ini kau harus merendam di sumur susu bumi selama 3-4 jam. Setelah itu, Harus pula duduk di atas batu api ini, Ciyok Giyok Yien mengangguk. Ya, Tiba-tiba Seng Ting Etko Ai membentak. Lepaskan pakaianmu Ciyok Giyok Yien tertegun. Le, Lepaskan pakaian katanya gagap. NG mengapa harus melepaskan pakaian aku suruh kau lepaskan, Kau harus lepaskan, Tapi, Malukan tidak jadi masalah, Apa boleh buat? Ciyok Giyok Yien terpaksa menurut, Namun masih tampak ragu. Seketika sepasang metu Seng Ting Etko Ai menyorot dingin. Masih tunggu apalagi bentaknya. Ciyok Giyok Yien bersifat keras, Bahkan juga angkuh, Maka membuatnya amat gusar. Lo Ciyampo E, Walau di dalam goa ini cuma terdapat kita berdua, Kalau aku harus bertelanjang bulat, Rasanya kurang baik, Siapa suruh kau telanjang bulat? Kalau begitu, Kau masih boleh pakai celana dalam, Mendengar itu, Legalah hati Ciyok Giyok Yien. Dia cepat-cepat melepaskan pakaiannya, Sehingga hanya memakai celana dalam. Bereskan pakaianmu itu, Taruh di samping perintah Seng Ting Etko Ai sambil menetapnya. Ciyok Giyok Yien takut Seng Ting Etko Ai akan mengambil pakaiannya, Karena di dalam bajunya tersimpan peta si kau. Hap liok tau pemberian hos yuk kau. Sesungguhnya Ciyok Giyok Yien masih ragu terhadap peta pusaka tersebut, Namun masih ingin lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, Dia cepat-cepat membereskan pakaiannya, Lalu ditaruh ke samping. Mulai sekarang kau boleh belajar kung fu kata orang tua aneh itu. Demi ingin belajar kung fu, Ciyok Giyok Yien rela menerima penderitaan maupun siksaan apapun. Sebab dia ingat akan sebuah pepatah, Bahwa ingin menjadi orang teratas, Haruslah bisa menahan segala penderitaan dan siksaan, Karena itu, Dia langsung masuk ke dalam sumur susu bumi, Untuk merendam diri. Di saat bersamaan, Seng Tinget Khoai mulai memberi petunjuk padanya. Bocah, Hawa murni yang berada di tantian, Harus disalurkan ke seluruh nadi, Kemudian dialihkan ke jalan darah Tian Khoat Hiat. Selain itu, Kau pun harus menghisap hawa susu bumi itu, Begitu dengar, Ciyok Giyok Yien sudah paham, Dan langsung dipraktekan. Kini dia berendam di dalam sumur dengan rasa nyaman, Tidak merasa panas lagi. Karena sebelumnya, Dia telah berendam, Di dalam sumur itu selama 4 hari 4 malam, Maka tubuhnya telah kebal akan hawa panas itu. Ganti tempat kata Seng Tinget Khoai 3 jam kemudian. Dia menggeserkan badannya ke samping, Sedangkan Ciyok Giyok Yien duduk di atas batu api tersebut. Begitulah. Tanpa membedakan siang atau malam, Ciyok Giyok Yien terus berlatih di dalam sumur susu bumi dan di atas batu api. Dengan latihan itu, Ciyok Giyok Yien berhasil menyatukan hawa murni dari Fing Fiao Hek dengan tenaga buah ginseng daging yang pernah dimakannya. Setelah itu, Seng Tinget Khoai juga mengajarnya Soan Hang Chiang, ilmu pukulan angin puyuh. Seng waktu terus berlalu. Sehari lewat sehari, Sebulan lewat sebulan. Tak terasa setahun telah berlalu, Maka, Kini tubuh. Ciyok Giyok Yien pun telah tambah besar dan tinggi. Kini dia sudah berusia 17, Namun kelihatan seperti sudah berusia 19. Sikapnya tenang, Gerak-geriknya kalem, Dan wajahnya bukan main tampannya. Sepasang matanya bersinar terang, Akan tetapi, Kalau tidak sedang mengerahkan W.E. Kangnya, Dia tampak seperti pemuda biasa. Pertanda W.E. Kangnya telah mencapai tingkat yang amat tinggi. Dia telah berhasil, Namun Seng Tinget Khoai, Justru kian hari kian bertambah loyo dan lemah, Setiap hari pasti muntah darah. Sepasang matanya tampak suram dan badannya juga makin kurus, Kelihatan lesu tak bertenaga. Kini, Setiap hari dia harus duduk di atas batu api, Demi memperpanjang nyawanya. Akan tetapi, Dia masih memaksakan diri untuk mengajar Tsyok Giyok Yein ilmu silat. Sedangkan pemuda tersebut terus berlatih, Kadang-kadang lupa makan dan tidur. Lagi pula dia tetap memakai celana dalam, Namun celana dalamnya itu sudah tidak karuan, Kumal, Lusuh dan berlubang-lubang. Hari ini Seng Tinget Khoai membuka sepasang matanya, Memandang Tsyok Giyok Yein sambil manggut-manggut. Bocah, Pakailah bajumu Tsyok Giyok Yein tercengang, Mengapa mendadak Seng Tinget Khoai menyuruhnya berpakaian? Dia menurut, Dan cepat-cepat berpakaian. Masuklah ke dalam sumur susu bumi perintah Seng Tinget Khoai. Sudah sekian lama bersama Seng Tinget Khoai, Maka Tsyok Giyok titik Yein sudah paham akan sifat aneh orang tua tersebut. Karena itu, Dia segera masuk ke dalam sumur susu bumi. Akan tetapi, Seng Tinget Khoai mendadak berseru. Cepat naik Seng Tinget Khoai segera meloncat ke atas. Cepat kerahkan hawa murni. Sesungguhnya Seng Tinget Khoai sudah mulai tidak sabaran, Namun dia tetap menurut dan cepat-cepat mengerahkan hawa. Murninya. Seketika hidungnya mengeluarkan uap putih, Dan dalam sekejap uap itu sudah menutupi sekujur badannya. Berhenti bentak Seng Tinget Khoai. Ciyok Giyok Yein membuka mulutnya, Langsung menyedot uap putih itu ke dalam mulutnya. Menyaksikan itu, Sepasang matu Seng Tinget Khoai tampak berbinar-binar, Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Bocah, lihatlah pakaian Mujo Giyok Yein menundukan kepalanya memandang pakaiannya. Hatinya tersentak kaget. Ternyata pakaiannya telah kering, Maka membuatnya tertegun, Tidak habis pikir apa sebabnya. Sepasang matu Seng Tinget Khoai yang tadinya berbinar-binar, Kini tampak sudah buyar. Dia berkata perlahan-lahan. Itu adalah tenaga sakti Seng Yang Hui Kang. Ketika kau mulai berlatih, Maka aku suruh kau melepaskan pakaian, Agar mengetahui bagaimana perkembangan Seng Yang Hui Kang yang kau latih itu. Jadi apabila kau berkecimpung di rimba persilatan, Pakaianmu tidak akan tersobek-sobek oleh tenaga sakti itu. Kini kau paham akan maksudku. Seng Tinget Khoai langsung berlutut di hadapan Seng Tinget Khoai dan memanggil dengan rasa haru. Suhu, siapa suhu umu? Cepat berdiri bentak Seng Tinget Khoai. Seng Tinget Khoai. Kita tetap seperti apa yang telah kukatakan dulu. Aku cuma mengajarmu kungfu, tidak terikat guru dan murid, kau tak hati itu. Karena, kata Seng Tinget Khoai. Seng Tinget Khoai tidak melanjutkan ucapannya, Tapi sepasang matanya menyorotkan sinar dendam kebencian. Ciyok Giok Yeen merinding menyaksikan itu, Lalu berkata dalam hati. Mungkin dia teringat akan peristiwa di puncak gunung muhsan aku harus menuntut. Balas untukmu. Meskipun kau tidak mengaku diriku sebagai muridmu, Namun dalam hati aku mengakuimu sebagai buruku, Seng Tinget Khoai menghela nafas panjang. Bocah, tahukah kau sudah berapa lama berada di dalam goa ini? Katanya lembut. Ketika baru bersama Seng Tinget Khoai, Dia amat tersinggung jika dipanggil bocah. Tapi kini, panggilan tersebut justru membuatnya merasa nyaman dan hangat. Mungkin sifat aneh mahluk tua itu sudah menular pada dirinya, Sehingga dia pun berubah menjadi mahluk kecil yang bersifat aneh. Mungkin sudah ada setengah tahun lebih, sahutnya. Seng Tinget Khoai menggelengkan kepala. Tepatnya sudah satu tahun, satu tahun NG mendadak Chok Giok Yein teringat pada Bwe Honping, Lalu teringat pula akan Ho Siukou yang tinggal di dalam goa tengtong dengan kaki terikat rantai. Dalam waktu satu tahun ini, bagaimana keadaan kakak Ping? Dan juga bagaimana keadaan Ho Siukou? Apakah luka dalamnya sudah sembuh? Kedua gadis itu, merupakan orang yang tidak dapat dilupakan Chok Giok Yein. Saat ini, Chok Giok Yein ingin cepat-cepat meninggalkan goa itu, Ingin segera pergi menengok kedua gadis tersebut. Akan tetapi Seng Tinget Khoai belum menyuruhnya pergi, Tentunya akan merasa tidak enak apabila dia pergi sekarang. Lagi pula keadaan Seng Tinget Khoai, kelihatannya. Maka dia tidak berani memikirkan hal tersebut. Saat ini suasana di dalam goa itu amat sunyi. Berselang beberapa saat barulah Seng Tinget Khoai berkata, Bocah, aku beritahukan padamu, mengenai ilmu Seng Yang Hui Kang, Kalau kau tidak mengalami suatu kemujizatan, tentunya sulit berlatih hingga sempurna. Kini di dunia persilatan, hanya ada seseorang yang telah sempurna ilmu. Kungfunya, siapa Ciu Tiong tahu, siapa orang itu murid murtad, Murid Pangelo Chiampoet tidak pernah menceritakannya-menceritakannya ya, Wajah Seng Tinget Khoai langsung berubah, bahkan juga berkertak gigi hingga berbunyi gemeletuk. Dia adalah musuhku, katanya dengan dingin sekali. Chok Giok Yein terbelalak. Musuh tidak salah, bagaimana kejadian awalnya kau terlampau banyak bertanya, Chok Giok Yein langsung diam, namun berkata heran dalam hati. Bagaimana murid bisa menjadi musuh? Sungguh aneh sekali HMMM orang tua aneh itu mendengus. Lima lho pun bukan lawannya. Mulut Chok Giok Yein ternganga lebar seketika. Dia menatap seperti dengan metel, terbeliat. Bocah, ketika aku mulai mengajarmu ilmu kungfu, aku sudah bilang akan tukar syarat. Oleh karena itu, kini sudah waktunya kau memenuhi syaratku, mohon lo Chiam Poe memberitahukan apa syarat itu syaratku kau harus membunuh orang. Chok Giok Yein tersentak, dan air mukanya langsung berubah. Membunuh orang sungguh merupakan urusan sulit. Sebab membunuh orang adalah perbuatan jahat. Ketika baru mulai belajar kungfu, Chok Giok Yein cuma berpikir ingin membalas orang-orang yang pernah menghinanya, tidak pernah terlintas dalam benaknya akan membunuh orang. Kini Seng Teng Net Koei membuka mulut menyuruhnya pergi membunuh orang, itu sungguh menyulitkannya. Tidak salah, membunuh orang sahut Seng Teng Net Koei dengan dingin. Membunuh siapa Kang Ong Pat Kiat, delapan pendekar sejati dunia persilatan, mereka orang baik atau orang jahat melihat keuntungan melupakan budi luhur, itu tergolong orang yang amat jahat, mendengar itu, Chok Giok Yein tidak banyak berpikir lagi. Mohon lo Chiam Poe memberitahukan nama mereka katanya. Pada dasarnya Chok Giok Yein memang amat membenci orang semacam itu, maka dia ingin membasmi mereka. Sekarang kau harus pergi membunuh Hiam Seng Hwasio, ketua Kewil Po Toansi. Setelah itu, kau balik kemari memberitahukan padaku, lalu pergi cari orang lain, sahut Seng Teng Net Koei. Apakah Hiam Seng Hwasio adalah salah satu di antara Kang Ong Pat Kiat Penge di mana Kewil Po Toansi itu di daerah Ngopak? Dari sini ke sana berjarak seratus mil lebih, bagaimana dengan Hwasio Hwasio lain mereka tiada dendam apapun dengan Lohu, maka kau tidak boleh membunuh mereka. Tapi kau harus membunuh Hiam Seng Hwasio. Setelah mendengar itu, dalam hati Chok Giok Yein timbul suatu kemarahan besar, sepertinya melihat Seng Teng Koei dikeroyok di puncak gunung muhsan oleh Kang Ong Pat Kiat. Wajahnya yang tampan itu langsung diliputi hawa membunuh yang amat berat. Kemudian Chok Giok Yein membungkukan badannya dan menjura. Su, katanya. Maksudnya ingin memanggil Suhu, namun cepat-cepat diubah, sebab Seng Teng Net Koei tidak tahu mau dipanggil Suhu. Loh Chiam Puei tunggu beritaku usai berkata. Dia segera melesat pergi, tapi mendadak Seng. Teng Net Koei berseru. Kembali Chok Giok Yein langsung kembali ke hadapan Seng Teng Net Koei. Loh Chiam Puei masih ada pesan lain Seng Teng Net Koei tampak berpikir keras. Ini pertama kali kau keluar, selanjutnya kau akan sering keluar, sahutnya sesaat kemudian. Chok Giok Yein mengangguk. Ya, aku harus memenuhi harapan Loh Chiam Puei, kelak kalau kau berkelana dalam merimba persilatan, tentu akan mendengar tentang suatu benda pusaka rimba persilatan, yaitu Gintai. Seruling Perak, Gintai Nge sesungguhnya itu merupakan pusaka apa benda pusaka peninggalan Hong Seng Chu, apa gunanya benda pusaka itu kini belum waktunya menceritakannya, lalu aku harus bagaimana kalau kau menemukan benda itu, atau mendengar tentang jejaknya, maka kau harus berupaya agar memperolehnya. Setelah itu, kau harus pergi mencari keturunan Hetian Tai Hiap Chiyok Hieco An, dan menyerahkan Gintai tersebut padanya. Chiyok Giok Yein tertegun mendengar itu, karena merupakan kedua kalinya dia mendengar Gintai tersebut harus diserahkan kepada keturunan Hetian Tai Hiap Chiyok Hieco An. Apakah Seruling Perak itu amat penting bagi keturunan keluarga Chiyok tersebut? Karena memikirkan itu, membuatnya lupakan pembicaraannya dengan Seng Ting Nitko Ai. Sedangkan Seng Ting Nitko Ai menatapnya dengan heran. Bocah, pernahkah kau mendengar tentang Gintai itu Chiyok Giok Yein tersentak sadar? Aku pernah dengar, dengar dari siapa Fing Fiau Kek? Fing Fiau Kek ya, apakah tanya seperti apa yang dikatakan lo Chiyampu Yei barusan? Kalau begitu, kau harus berupaya mendapatkan Gintai itu. Sekarang pergilah Chiyok Giok Yein tidak segera pergi. Di mana tempat tinggal keturunan keluarga Chiyok itu kau boleh menyelidiki sendiri? Ini pun merupakan urusan sulit, sebab dunia sedemikian luas, tidak tahu nama dan alamat. Bagaimana mungkin mencarinya? Lagipula harus kemana mencari Seruling Perak itu? Walau dia akan berupaya semaksimal mungkin, namun tetap akan sia-sia belaka. Itu bagaimana nanti saja? Pikir Chiyok Giok Yein, lalu melesat pergi. Di lembah Tok Chiyoko hanya terdapat sebuah jalan setapak, orang keluar masuk harus melalui jalan setapak itu. Di kanan-kiri jalan setapak itu, terdapat tebing yang amat tinggi dan berlumut. Apabila di hadapan ada orang ingin masuk, maka salah seorang harus mengalah ke samping, sebab jalan itu sulit dilalui dua orang. Oleh karena itu, lembah Tok Chiyoko menjadi terlarang bagi kaum rimba persilatan, sebab siapa yang ingin cari mati di lembah tersebut? Sementara Chiyok Giok Yein terus melesat di jalan setapak itu, tampak bayangannya berkelebat-kelebat. Tak lama kemudian, dia sudah berada di luar lembah. Saking gembiranya dia bersiul panjang. Bukan menyaringnya suara siulannya, mengejutkan burung-burung yang bertengger di dahan, sehingga burung-burung itu langsung berterbangan, karena ketakutan. Malam harinya, tampak seorang pemuda berdandan seperti pemuda desa, berjalan santai mendaki gunung. Ternyata di atas gunung itu terdapat kuil potoansi. Jalan menuju kuil tersebut agak berliku-liku. Langkah pemuda desa itu kelihatan santai. Namun ternyata jalannya cepat sekali, membuktikan bahwa dia memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi. Meskipun pemuda itu berpakaian kasar, tapi wajahnya tampan sekali. Anak gadis manapun yang melihatnya, pasti akan jatuh hati padanya. Berselang beberapa saat, pemuda itu sudah mendekati kuil potoansi. Dia mendengarkan kepala. Dilihatnya di atas pintu kuil terdapat sebuah papan bertulisan potoansi. Setelah membaca huruf-huruf itu, sepasang matanya langsung menyorot tajam, dan wajahnya diliputi hawa membunuh. Siapa pemuda itu? Tidak lain adalah Ciyok Giok Yeen. Dia kemari ingin membalas dendam Seng Tingit Koai. Ciyok Giok Yeen berjalan ke kuil itu melalui undakan batu. Baru saja dia melewati beberapa undakan, mendadak muncul tiga orang hweshil. Kuil kami sedang mulai pelajaran malam, harap si Chu segera turun gunung kata salah seorang dari mereka. Ciyok Giok Yeen menatap hweshil itu dengan tajam. Apa hubungannya pelajaran malam kalian dengan deriku peraturan kuil kami, melarang tamu masuk ke dalam kuil di malam hari, sahut hweshil itu. Apakah tidak leluasa bagi orang yang menyucikan diri? Diharap si Chu mengerti sembari berkata, Ciyok Giok Yeen berjalan lagi. Kau berani masuk dengan kerepaksa kata hweshil itu dengan suara dalam. Sedangkan dua hweshil lainnya, menatap Ciyok Giok Yeen dengan bengis. Memangnya kenapa? Apalah di dalam kuil kalian terdapat suatu rahasia sahut Ciyok Giok Yeen. Bocah! Kau memang sudah bosan hidup? Berani kemari cari gara-gara bukan main gusarnya Ciyok Giok Yeen dipanggil Bocah. Sebelah tangannya langsung bergerak. Plak! Ternyata Ciyok Giok Yeen telah menampar hweshil itu, membuat metoh hweshil itu berkunang-kunang. Bagaimana seorang hweshil boleh bermulut demikian kasar katanya dengan dingin? Akan tetapi, ketiga hweshil itu justru gusar sekali. Bocah, kau berani memukul orang bentak mereka serentak. Ketiga mereka menyerang Ciyok Giok Yeen dengan serentak pula. Ciyok Giok Yeen tidak mau meladani mereka bertiga, sebab Seng Tingit Khoai telah berpesan padanya, jangan membunuh hweshil lain, kecuali Hyam Simhwe Esiu. Oleh karena itu, Ciyok Giok Yeen cuma berkelit, sekalipun menerobos ke kuil. Dalam waktu sekejap, dia sudah memasuki kuil tersebut. Ciyok Giok Yeen menuju ruang ketua, karena yang dicarinya adalah Hyam Simhwe Esiu, ketua kuil potoansi ini. Ketika dia sedang menuju ruang ketua, mendadak muncul lima hweshil menghadang di depannya. Menyusul pula tiga hweshil di belakangnya. Hadang dia seru ketiga hweshil itu. Ciyok Giok Yeen berhenti, lalu menatap para hweshil itu dengan dingin sekali. Bolehkah kami tahu nama si cu tanya salah satu hweshil yang berdiri di hadapannya dengan suara dalam? Ciyok Giok Yeen, ada urusan apa? Bolehkah si cu memberitahukan, agar kami melapor pada ketua kau tidak pantas, sahutan Ciyok Giok Yeen yang amat ketus, membuat hweshil itu menjadi naik darah. Kau kemari sengaja cari gara-gara bentaknya sambil maju dua langkah. Boleh dikatakan demikian, seketika terdengar suara seruan serentak. Habisi dia yang merasa bosan hidup, boleh cari mati sahut Ciyok Giok Yeen. Bukan main gusarnya para hweshil itu. Mereka mengepal tinju sambil menatap Ciyok Giok Yeen dengan bengis. Ciyok Giok Yeen juga menatap mereka dengan dingin. Kalian tidak percaya, silakan coba katanya sepatah demi sepatah. Salah satu hweshil, langsung menyerang Ciyok Giok Yeen dengan jurus Taisan Apteng, gunung Taisan menindih atap. Ciyok Giok Yeen mendengus dingin. HMM kemudian membentak. Karimati. Memdadaka dia menjulurkan sebelah tangannya. Seketika terdengar suara jeritan, ternyata hweshil itu telah roboh dan nafasnya pun sudah putus. Hati Ciyok Giok Yeen tersentak dan membatin. Aku, sudah membunuh orang, sesungguhnya dia berhati bajik, hanya saja sering dihina dan dipukuli orang, maka di dalam hatinya terukir rasa benci. Namun, dia tidak berniat membunuh orang. Kali ini dia datang di kuil Potuan Si mencari Hiam Simhul Shio, hanya demi membalas budi kebaikan Seng Ting Net Kuai yang telah menyelamatkan nyawanya, bahkan juga mengajarkan ilmu silat. Oleh karena itu, lawannya sudah pasti Hiam Simhul Shio. Tapi kini dia justru kelepasan tangan membunuh seorang hweshil lain sehingga membuat hatinya tersentak. Ciyok Giok Yeen sama sekali tidak menduga bahwa hweshil itu begitu tak berguna sama sekali. Padahal tadi dia cuma menggunakan delapan bagian tenaganya, namun malah membunuh hweshil tersebut, itu sungguh di luar dugaannya. Di saat hweshil itu roboh, hweshil-hweshil lain, langsung berseru serentak. Soan Hwang Chiang, ilmu pukulan angin puyuh ketika suara seruan itu sirna, terdengar pula suara pujian pada Seng Buddha di belakang Ciyok Giok Yeen. Omi Tohub tampak seorang hweshil tua melayang turun. Badannya tinggi besar dan sepasang matanya bersinar terang. Begitu hweshil tua itu muncul, para hweshil segera memberi hormat padanya. Si cu ini masuk secara paksa, ingin bertemu ketua, kata salah seorang dari mereka. Tidak salah lagi, hweshil menatap Ciyok Giok Yeen. Apa maksud si cu kecil memhunuh orang di sini katanya perlahan. Ciyok Giok Yeen menatapnya dingin. Siapa kau Hyamsim hweshil, kau adalah Hyamsim tidak salah. Wajah Ciyok Giok Yeen langsung diliputi hawa membunuh. Hyamsim, apakah kau telah melupakan peristiwa 14 tahun yang lalu di puncak gunung muhsan bentaknya keras? Hyamsim hweshil tersentak ketika mendengar pertanyaan Ciyok Giok Yeen itu. Siapa kau katanya dengan suara dalam? Murid Seng Ting Nitko Ai. Ciyok Giok Yeen mau apa kau kemari menagih hutang-hutang padamu hutang pada suhu ku Hyamsim hweshil tertawa gelap. Si cu kecil, kau mengada-ada dan berdusta. Entah kau dengar dari mana, lalu kemari mencariku. Perlu kau ketahui, mungkin saat ini tulang belulang Seng Ting Nitko Ai sudah tiada. Kau berani kemari cari gara-gara, lebih baik menurutku agar hukumanmu menjadi agak keringan hyamsim, serahkan nyawamu bentak Ciyok Giok Yeen. Badan pemuda itu bergerak cepat, begitu pula sepasang tangannya. Terdengar suara yang menyayat hati, dan tampak darah segar bercucuran. Ternyata hyamsim hweshil telah roboh binasa, kepalanya pecah, darah dan otak berhamburan kemana-mana. Setelah berhasil membunuh hyamsim hweshil, Ciyok Giok Yeen bersiul panjang. Tampak bayangannya berkelebat, dia melesat pergi meninggalkan kudil potoansi, dan dalam sekejap sudah hilang di bawah sinar rembulan. Para hweshil kudil potoansi, semuanya masih menggigil ketakutan. Tidak disangka pemuda yang belum berusia 20, hanya dalam satu jurus sudah berhasil membunuh hyamsim hweshil, salah satu kengong pad kiat yang amat terkenal itu. Di saat Ciyok Giok Yeen melesat pergi, terlihat sosok bayangan hitam berkelebat ke atap kudil itu. Dia mendengar pembicaraan para hweshil, dan menyaksikan keadaan di kudil itu. Setelah memahami semuanya, barulah dia melesat pergi. Keesokan harinya berita itu sudah tersebar luas di dunia persilatan. Karena itu, nyali kengong pad kiat menjadi ciut, mereka selalu tercekam rasa tegang dan takut. Mereka sama sekali tidak menyangka, bahwa bukan hanya Seng Ting Et Koei yang belum mati, bahkan muncul muridnya menuntut balas. Sementara Ciyok Giok Yeen terus melesat menuju lembah Tokco Akok. Tiba-tiba teringat akan peta si Kauhap Lyokto pemberian Hoshul Kou. Sejak menyimpan peta tersebut, dia tidak pernah melihatnya. Mengapa tidak melihat sekarang? Sebetulnya peta itu asli atau palsu. Karena berpikir demikian, Ciyok Giok Yeen segera berhenti, kemudian merogoh ke dalam bajunya. Dia mengeluarkan peta itu yang masih terbungkus sapu tangan. Berhubung dia pernah merendam dirinya di dalam sumur susu bumi, maka peta kulit kambing itu masih agak basah. Dengan hati-hati sekali dia membuka peta tersebut, ternyata peta itu bergambar sembilan buah patung Buddha. Setiap gambar patung Buddha itu terdapat tulisan sembilan namun salah satu di antara gambar-gambar patung Buddha itu amat besar dan aneh, juga terdapat tulisan sembilan Ciyok Giok Yeen tidak paham sama sekali. Ketika dia baru ingin membuang peta itu, tiba-tiba hatinya tergerak. Niat membuang peta itu dibatalkannya, lalu peta tersebut dibungkus kembali dengan sapu tangan, dan disimpan ke dalam bajunya. Sesungguhnya peta tersebut sudah agak berlubang-lubang, lantaran terlalu sering terendam di dalam sumur susu bumi. Namun, Ciyok Giok Yeen memiliki ingatan yang kuat. Apa yang dilihatnya dalam peta itu, kini telah berpindah ke dalam otaknya. Ciyok Giok Yeen terus melesat menuju lembah Tokcoakok. Berselang beberapa saat, dia sudah memasuki lembah itu, dan langsung menuju ke dalam goa. Dia melihat Seng Ting Etkoai duduk di atas batu api, mengiranya sedang bersemedi. Maka Ciyok Giok Yeen tidak berani bersuara, cuma berdiri di sisinya menunggunya usai bersemedi. Akan tetapi sudah satu jam dia menunggu, Seng Ting Etkoai tetap diam dan matanya terus terpejam. Ciyok Giok Yeen merasa heran, kemudian memperhatikan Seng Ting Etkoai. Seketika sekujur badannya bergemetar. Rasa duka pun timbul mendadak, akhirnya dia menangis sedih. Ternyata Seng Ting Etkoai telah meninggal, padahal Ciyok Giok Yeen pergi cuma setengah hari, tapi Seng Ting Etkoai sudah tidak sempat menunggu kabar berita baik itu. Setahun lebih Ciyok Giok Yeen bersama Seng Ting Etkoai, maka timbul suatu cinta kasih di antara mereka berdua. Ciyok Giok Yeen terus menangis hingga serak suaranya. Suhu, meskipun kau melarangku memanggilmu Suhu, namun dalam hatiku tetap menganggapmu sebagai Suhu. Maka biar bagaimana, aku pasti akan memenuhi harapan Suhu. Aku, sudah membunuh Hiam Seng Hushyo, harap Suhu dapat tenang di alam baka, aku pasti mencari yang lain. Ciyok Giok Yeen terus menangis mendadak dia baru ingat, siapa Kang Ong Pat Kiat yang lain. Seng Ting Etkoai cuma memberitahukan Hiam Seng Hushyo, tidak memberitahukan yang lain, lalu selanjutnya harus pergi cari siapa. Oleh karena itu, Ciyok Giok Yeen berhenti menangis. Dia menghapus air matanya, sambil bangkit berdiri. Beberapa saat dia berdiri. Termangu-mangu, namun tiba-tiba hatinya tergerak lalu dia berkata, Kang Ong Pat Kiat amat terkenal di dunia persilatan. Apabila aku berkelana di dunia persilatan, bukankah aku bisa mencari informasi tentang mereka katanya. Setelah itu hatinya terasa lega, pasti dapat membalas dendam suhunya kelak. Kini yang harus dilakukannya, pasti mengubur mayat suhunya. Ciyok Giok Yeen segera menggali sebuah lubang, kemudian mengubur mayat suhunya di dalam lubang itu. Akan tetapi, ketika dia mengangkat mayat suhunya, justru melihat sebuah kitab tipis dan beberapa takluang perak di atas batu api. Seusai mengubur mayat suhunya, barulah Ciyok Giok Yeen mengambil kitab tipis itu, ternyata berisi riwayat hidup Seng Tinget Koi dan nama-nama Kang Ong Pat Kiat. Terakhir terdapat beberapa baris tulisan berbunyi demikian. Ingat! Kau harus berupaya mencari seruling perak dan sebuah kitab cucian. Apabila kau tidak berhasil mencari keturunan keluarga Ciyok itu, maka kau harus mempelajari ilmu silat yang tercantum di situ, agar dapat membersihkan pintu perguruanku. Murid murtad itu bernama Ciyo Tiong Tao. Dan kau harus ingat satu hal, kita bukan guru dan murid, aku, tulisan habis sampai di situ. Mungkin Seng Tinget Koi sudah tidak kuat menulis lagi, akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ciyok Giok Yeen memegang kitab tipis itu dengan air mati berderai-derai. Suhu, biar bagaimanapun aku tetap menganggapmu sebagai suhu, dia menyimpan kitab tipis itu ke dalam bajunya, lalu memandang ke sekeliling goa itu sejenak. Setelah itu, barulah dia meninggalkan goa tersebut. Sampai di luar, dia memandang ke atas. Yang tampak kabut tebal. Entah berapa tinggi tebing itu. Sebetulnya dia ingin naik ke atas dengan kera memanjat tebing itu. Namun dia tidak tahu berapa tinggi tebing tersebut, lagi pula kalau kurang hati-hati, mungkin akan terpeleset jatuh. Akan tetapi, biar bagaimanapun dia harus naik ke atas, sebab dia ingin berangkat ke goa To'an Tong untuk menengok Hoshu Kou. Dia yakin dengan Wee Kang yang dimilikinya sekarang, dirinya mampu memutuskan rantai besi itu. Tidak peduli gadis itu menghadiahkan peta asli palsu, yang jelas dia harus menolongnya. Usai berpikir begitu, dia menarik nafas dalam-dalam mengerahkan Wee Kangnya. Seketika tampak badannya melambung ke atas menembus kabut tebal, kemudian hinggap di dinding, dan mulai merayap ke atas dengan hati-hati sekali. Akhirnya dia berhasil sampai di atas. Dia berdiri termangu-mangu di pinggir jurang. Setahun yang lalu, gara-gara Bulim Siu, dia terjatuh ke dalam jurang itu. Teringat akan Bulim Sem Siu, timbul pula kegusarannya sehingga membuat berkertak gigi. Ciyok-giyok YIN mengambil keputusan untuk ke Gowat Toan Tong dulu, setelah itu barulah ke perkampungan Tong Keh Chuang menengok Wee Honping. Dia harus melaksanakan rencananya itu, maka mendadak badannya bergerak melesat pergi. Berselang beberapa saat, dia sudah berada di depan Gowat Toan Teng Tong. Tanpa banyak pikir lagi, dia langsung masuk ke Gowat itu. Namun begitu masuk, matanya terbelalak, ternyata di dalam Gowat itu tergeletak belasan mayat, semua pecah kepalanya sehingga tampak amat mengenaskan. Akan tetapi, justru tidak tampak bayangan Ho Siung Kou. Mengenai peti mati merah, juga tidak kelihatan, tiada jejak sama sekali. Mungkin dia masih berada di balik dinding batu, karena itu Ciyok-giyok YIN segera mengerahkan Wee Kangnya, lalu menghantam dinding batu tersebut. Maksudnya ingin menghancurkan dinding batu itu dengan pukulan. Sebab asal dinding batu itu hancur, pasti akan menemukan Ho Siung Kou. Blam! Terdengar suara benturan yang amat keras memekakkan telinga, debu pun berterbangan, sedangkan Ciyok-giyok YIN termundur satu langkah. Akan tetapi, setelah debu-debu hilang, dinding batu itu masih tampak seperti semula. Pukulan! Yang dilancarkan Ciyok-giyok YIN paling sedikit berkekuatan ratusan kati. Namun, dinding batu itu tidak hancur maupun rusak atau berlubang, sebaliknya Ciyok-giyok YIN malah merasa lengannya sakit sekali. Bukan main penasarannya Ciyok-giyok YIN. Dia memperhatikan dinding itu, ternyata bukan batu, melainkan terbuat dari besi yang amat tebal. Ciyok-giyok YIN termangu-mangu, menatap dinding besi itu dengan kening berkerut-kerut. Mendadak terdengar suara bentakan nyaring dan amat dingin di belakangnya. Jangan bergerak seketika sekujur badannya menjadi merinding. Di dalam goa yang menyeramkan ini, justru mendadak terdengar suara bentakan yang amat dingin. Di saat bersamaan, sebuah jari menyentuh punggungnya, dan terdengar suara ancaman. Apabila kau bergerak, aku pasti menghabisimu Ciyok-giyok YIN memiliki sifat keras, kemudian ikut Seng Ting Etkoai setahun lebih, maka ketularan sifat anehnya pula. Oleh karena itu, ketika mendengar suara tersebut, dia bergerak cepat laksana kilat melesat ke depan, sekaligus membalikan badannya. Begitu melihat orang itu, seketika juga Ciyok-giyok YIN mengeluarkan suara LH. Demikian pula orang itu, ketika melihat Ciyok-giyok YIN, juga mengeluarkan suara IH. Siapa orang itu? Ternyata Heng Tian Cheng, wanita buruk rupa yang pernah bertemu Ciyok-giyok YIN setahun yang lalu. Heng Tian Cheng sama sekali tidak menduga, pemuda yang berada di hadapannya itu Ciyok-giyok YIN. Maka, membuatnya tertegun, menatap Ciyok-giyok YIN dengan matah, terbeliak lebar. Suasana di tempat itu seketika berubah menjadi hening. Sekilas wajah Heng Tian Cheng tampak berseri. Bocah, cepat serahkan katanya dengan dingin. Ciyok-giyok YIN tertegun. Namun kemudian terpikir olehnya, bahwa wanita buruk rupa itu menghendaki peta si kau hap liok tau. Tidak peduli peta itu asli atau palsu, pokoknya tidak akan diserahkan kepada Heng Tian Cheng. Serahkan apa seruling perak apa? Seruling perak untuk ketiga kalinya Ciyok-giyok YIN mendengar seruling perak tersebut. Sungguh tak disangka wanita buruk rupa ini pun sedang mencari cucian. Heng Tian Cheng mengangguk. Mg aku tidak pernah melihat seruling perak atau seruling emas, kata Ciyok-giyok YIN. Wajah Heng Tian Cheng berubah menjadi dingin. Sepasang matanya menyorot tajam menatap Ciyok-giyok YIN sambil maju selangkah. Bocah, kau berani menyangka? Orang-orang ini adalah bukti bentaknya sambil menunjuk mayat-mayat yang tergeletak. Tak disangka dalam waktu setahun, kau telah berhasil menguasai kungfu tinggi bagaimana kau tahu aku yang mengambilnya? Tanya Ciyok-giyok YIN. Kalau bukan kau lalu siapa kau melihat itu mayat-mayat di sini adalah saksi. Cepat serahkan. Urusan di antara kita berdua jadi beres. Kalau tidak, bagaimana dua urusan akan diperhitungkan sekaligus urusan apa? Tahun kemarin kau membohongiku, katamu peta si kau hapliok tau berada pada buling sam siu. Walau aku belum bertemu mereka bertiga, namun mendengar kabar berita di rimba persilatan, peta itu berada di tangan Moheng Tian Cheng berhenti sejenak, menatap Ciyok-giyok YIN seraya melanjutkan. Sekarang asal kau serahkan seruling perak itu padaku, tidak menghendaki peta itu lagi. Ciyok-giyok YIN mendengus dingin. HMM. Aku justru ingin bertanya satu hal padamu. Katakan kapan kau kemari. Barusan aku kemari cuma lebih cepat sepeminum teh darimu. Selain kau tiada orang lain. Kalau begitu, kau yakin aku yang mengambilnya tidak salah bukan main gusarnya Ciyok-giyok YIN. Jangan memfitnah dan jangan bermulut besar katanya dengan lantang. Pasti kau. Tahukah kau siapa aku Heng Tian Cheng? Tahukah kau mengenai peraturanku? Peraturan apa aku ingin membunuh semua kaum lelaki di kolong langit HMM? Tidak salah kataku, kau memang bermulut besar ketika Ciyok-giyok YIN sedang berkata, sepasang mata Heng Tian Cheng memandang ke arah dinding batu. Ternyata pada dinding batu itu terdapat sebaris tulisan. Gintai. Liu Hakkun usai membaca, Heng Tian Cheng juga mengeluarkan suara. I-I-I-Ciyok-giyok YIN tercengang, lalu segera memandang ke sana. Begitu melihat tulisan itu, dia langsung membacanya. Gintai. Liu Hakkun. Heng Tian Cheng juga bergumam. Liu Hakkun. Liu Hakkun. Siapa nama ini, aku tidak pernah mendengarnya, mendadak Heng Tian Cheng berkata dengan suara rendah. Ada orang datang, cepat bersembunyi badan Heng Tian Cheng bergerak cepat, dan dalam sekejap sudah menghilang. Ciyok-giyok YIN terbelalak. Ternyata dia tidak tahu Heng Tian Cheng bersembunyi di mana, bahkan juga tidak melihatnya. Hati Ciyok-giyok YIN menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa wanita buruk rupa itu memiliki ginkang yang begitu tinggi. Di saat badan Heng Tian Cheng berkelebat menghilang, dalam waktu bersamaan masuklah tiga orang aneh. Ketiga orang itu, boleh dikatakan mirip tiga sosok mayat. Sepasang macu mereka tidak berkedip, terus menatap ke atas dinding batu. Mereka sama sekali tidak memperdulikan keberadaan Ciyok-giyok YIN. Ciyok-giyok YIN merinding dan berpikir, hari ini begitu banyak orang datang di Gowa Toan Tengtong, tentunya demi sebatang seruling perak. Kemudian ketiga orang aneh itu saling memandang. Mendadak masuk lagi seorang aneh kurus kecil. Dia membalikan badannya menatap Ciyok-giyok YIN, seraya bertanya dengan suara parau. Siapa kau Ciyok-giyok YIN langsung balik bertanya dengan nada yang sama. Siapa kau S.O.W. Binko Aisyu, orang aneh wajah kurus, sebetulnya siapa kau Ciyok-giyok YIN cepat serahkan-serahkan apa gintai kau buta huruf tanya Ciyok-giyok YIN sambil menunjuk dinding batu. S.O.W. Binko Aisyu Seng Cech Ching memandang ke arah dinding batu yang ditunjuk Ciyok-giyok YIN. Seketika wajahnya tampak tertegun. Namun kemudian sepasang matanya menyorot tajam, menatap Ciyok-giyok YIN seraya membentak, bocah, kau berani macam-macam dia menoleh ke arah tiga orang aneh itu. Tangkap dia serunya lantang. Salah seorang aneh, langsung menerjang ke arah Ciyok-giyok YIN. Berani kau bentak Ciyok-giyok YIN menguntur. Mendadak dia mengibaskan tangannya. Kibasan yang penuh mengandung W.E. Keng. Dapat dibayangkan, betapa kuatnya kibasan tangannya itu. Boom! Terdengar suara benturan dasyat, orang aneh itu roboh seketika. Akan tetapi, sungguh menakjubkan. Ternyata orang aneh itu bangkit berdiri lagi, kemudian menyerang Ciyok-giyok YIN dengan serasang tangannya. Ketika roboh, orang aneh itu sama sekali tidak menjerit, kelihatannya seperti orang gagu. Di saat bersamaan, S.O.W. Binko Aisyu membentak. Mundur orang aneh itu langsung mundur, sedangkan S.O.W. Binko Aisyu maju menyerang Ciyok-giyok YIN dengan tiga pukulan. Bukan main cepatnya gerakan S.O.W. Binko Aisyu. Ketiga pukulan itu dilancarkan dengan sekaligus, bahkan amat dasyat pula, membuat Ciyok-giyok YIN terdesak mundur beberapa langkah. Akan tetapi, mendadak S.O.W. Binko Aisyu meloncat ke belakang. Bocah, ada hubungan apa kau dengan Seng Tingit Koai tidak perlu ku beritahukan S.O.W. Binko Aisyu maju selangkah. Kau tidak mau beritahukan bentaknya sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah Ciyok-giyok YIN. Pemuda itu memang berkepandayan tinggi, cuma sayang kurang berpengalaman. Maka dia terdesak mundur, ketika Ciyok-giyok YIN hampir kena. Namun mendadak terdengar bentakan keras. Berhenti S.O.W. Binko Aisyu Seng Ceh Ching langsung mencelat ke belakang, ke arah datangnya suara bentakan. Seketika sekujur badannya merinding, sehingga tanpa sadar dia berseru. Heng Tian Cheng, tidak salah, matamu masih belum lamur kau kemari demi Gintai betul terkaan muka sudah memperolehnya kau kok cerwetamat. Cepat enyah S.O.W. Binko Aisyu sudah sekian tahun terkenal di dunia persilatan. Bagaimana mungkin dia dapat menelan penghinaan ini? Namun nama besar Heng Tian Cheng telah membuat ciut nyalinya, sehingga tanpa sadar dia menyurut mundur selangkah. Akan tetapi, dia sama sekali tidak berniat meninggalkan goa itu. Mendadak badan Heng Tian Cheng bergerak, ternyata dia maju dua langkah ke hadapan S.O.W. Binko Aisyu. Kau masih belum mau enyah bentaknya. S.O.W. Binko Aisyu mundur dua langkah sambil melirik cok giok yin. Aku mau bawa bocah ini pergi katanya. Heng Tian Cheng langsung melotot mendengar itu. Jangan kentut di sini, dia punyaku. Cepat enyah dari sini bentaknya gusar. S.O.W. Binko Aisyu mendelik ke arah ciok giok yin, lalu memberi isyarat pada ketiga orang aneh itu. Mari kita pergi S.O.W. Binko Aisyu dan ketiga orang aneh itu segera meninggalkan goa, dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan. Heng Tian Cheng menoleh memandang ciok giok yin. Bocah, hari ini aku melepaskanmu. Tapi kelakalau kita bertemu lagi, mungkin aku akan membunuhmu, pergilah. Mengapa kau ingin membunuhku? Tidak kenapa-kenapa tentunya ada alasan. Tidak ada alasan sama sekali, hanya tergantung pada kemauanku. Apakah itu alasanmu boleh dikatakan demikian? Sebelum pikiranku berubah, lebih baik kau cepat-cepat pergi. Sebetulnya ciok giok yin tidak mau dengar, namun setelah berpikir sejenak, dia pun meninggalkan goa tersebut. Karena di dalam goa itu tidak ada hos yukou, lalu untuk apa lama-lama di situ? Ciok giok yin melesat keluar. Berselang beberapa saat kemudian, dia merasa agak lelah. Karena itu, dia duduk beristirahat di atas sebuah batu. Tak seberapa lama, rasa lelahnya sudah hilang. Ketika dia membuka matanya, seketika terbelalak, ternyata di sekelilingnya telah berdiri 20 orang lebih kaum merimba persilatan, mengetungnya. Seorang tua maju selangkah, lalu bertanya dengan suara parau. Kau bernama ciok giok yin tidak salah, kau punya hubungan apa dengan heng tian ceng tidak ada tidak ada memangnya. Kenapa kau harus berkata sejujurnya harap anda bicara lebih jelas? Lohu adalah sinciang, pukulan sakti, yosian. Dengar-dengar kau dan heng tian ceng telah menemukan seruling perak itu kini. Ciok giok yin baru tahu, ternyata kemunculan mereka karena seruling perak. Kalian dengar dari siapa katanya? Kau tidak usah tahu salah seorang tua maju ke depan. Tidak usah banyak bicara padanya, katanya dingin sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah ciok giok yin. Sedangkan ciok giok yin sudah hamat gelusar karena didikte mereka, lagi pula tidak menduga orang tua itu akan menyerangnya. Dia cepat-cepat menggeser badannya, sekaligus balas menyerang dengan cepat. Orang tua itu adalah ketua heng sanpai bernama keng sanfang. Dia merasa serangan ciok giok yin mengandung hawa panas, maka tersentaklah hatinya dan langsung mencelat ke belakang beberapa langkah. Ciok giok yin tidak tahu orang tua itu jahat atau baik. Karena itu dia tidak mau sembarangan membunuh, lagi pula kemunculan mereka cuma demi seruling perak. Mendadak seorang pengemis tua maju ke depan dan begitu melihat jelas ciok giok yin, dia langsung mengeluarkan suara. Ih, kok kau ceok giok yin masih ingat, setahun yang lalu pengemis tua itu dilukai perkumpulan Seng Yen Hoi E. Justru tak disangka berjumpa kembali dengan pengemis tua itu di sini. Paman pengemis serunya. Namun pengemis tua itu malah mendengus. HMM setelah itu berkata, Bocah, kita jangan membicarakan urusan lama dulu. Tadi kau bilang tiada hubungan apa-apa dengan Heng Tian Cheng benar. Aku dan Heng Tian Cheng bertemu di dalam goa Toan Teng Tong, sama sekali tidak punya hubungan apa-apa, lalu kenapa dia melindungimu kini ciok giok yin sudah paham, ternyata mereka tergosok oleh S.O.U. Bin Kho Aisyu. Mungkin berdasarkan keadilan rimba persilatan, serunya. Sesungguhnya pengemis tua itu T.H.K., pengemis bumi, yang amat terkenal. Itu bukan alasan yang tepat katanya dingin. Mendengar itu, timbulah rasa gusar dalam hati ciok giok yin. Kalian mau bagaimana katanya dengan dingin dan ketus? Kau harus ikut aku pengemis tua sahut T.H.K. Bagaimana kalau aku tidak mau tentunya tidak bisa seketika maju empat orang, namun di saat bersamaan terdengar suara siulan yang amat nyaring, dan tampak sosok bayangan merah berkelebat laksana kilat lalu melayang turun di tempat itu. Orang-orang itu langsung merasa merinding dan hati mereka menjadi dingin.